Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyelami keajaiban agamanya. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan sebuah kisah menarik tentang perjalanan spiritual seorang tokoh publik yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Mari kita simak bersama kisah Umrah Christian Sugiono, yang telah menjadi muhalaf sejak tahun 2006. Judul, Umrah, Christian Sugiono ternyata sudah muhalaf sejak 2006. Christian Sugiono dan Titi Kamal sempat dikabarkan menikah beda agama. Pasalnya, pernikahan kedua aktor tersebut digelar di Perth, Australia, pada tanggal 6 Februari tahun 2009. Namun lewat unggahannya di Instagram, pada tanggal 3 Februari tahun 2024, Titi seakan membantah anggapan tersebut dengan mengunggah momen kebersamaannya dengan sang suami di depan Kakbah. Sang aktris mengenakan abaya hitam dan jilbab senada. Sementara Christian membalut tubuhnya dengan iram berwarna putih. Bersama foto itu, Titi Kamal memberi caption emoji hati berwarna biru dan tagar, Masya Allah, Tabarokka Allah. Unggahan Titi Kamal itu kemudian dikomentari ibunya, Eli Rosniati. Dia bersyukur, putrinya dan sang menantu bisa menunaikan ibadah umrah ke tanah suci dan berdoa untuk kelanggenan rumah tangga mereka. Alhamdulillah, nak, mama senang banget. Semoga kalian berdua langgeng dunia akhirat ya, kata sang ibu dengan akun at Eli garis bawah kamal di kolom komentar. Tak hanya itu, Eli juga secara khusus menjawab keingin tahuan warganet terkait kapan tepatnya Christian Sugiono menjadi muwalaf. Tian, nama kecil sang aktor, muwalaf sebelum menikah dengan Titi. Sekitar tahun 2006, Alhamdulillah, tuturnya, sebelum menikah dengan Titi Kamal, Christian Sugiono yang belas teran Jerman itu diketahui menganut agama katolik. Pasangan ini tak hanya menjalin hubungan beda negara, namun juga beda agama selama satu dekade. Allahuaklam bisawaf, kisah konversi Christian Sugiono menjadi muwalaf menunjukkan pentingnya pembukaan hati terhadap kebenaran dan keindahan Islam. Perjalanan spiritualnya mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran, meskipun itu memerlukan perubahan besar dalam hidup kita. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dengan demikian, kisah umrah Christian Sugiono menginspirasi kita untuk terus mencari kebenaran dan membuka hati kita terhadap petunjuk Allah SWT. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga dalam menjalani hidup ini dengan kesadaran akan ajaran agama dan kebenarannya. Terima kasih telah menyimak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!